Tinggung nih Tris, habis putus dari pacarnya gagal kawin, kenapa mainnya ke salon? Nah kan, gue takut deh, Ki. Kenapa sih? Eh, apa sih? Empat hari menghilang paskah putus atau gagal menikah. Oh, cuma empat hari sih? Gue enggak, gue enggak, gue enggak, gue enggak enggak sama sekali. Katanya Nia dulu sempet ditelepon sama Iris Bella gara-gara gue nonton dia. Iya, iya. Kamu ngerasain dia aja? Nyanyain, kok nyarinya Kak Iris? Ki, Ki, tapi kamu trauma enggak? Trauma. Hubungan yang kemarin bikin kamu trauma enggak? Eh, temenin Nia ya? Nia? Nama... Jadar. Ayo dong, Ki. Jangan basi dong, Ki. Ayo dong, Ki. Ya, lo tapi dong. Ki, gue tinggal lagi ya. Lo bebein diri ya. Eh? Seandainya, seandainya Nia Ramadhani belum menikah dan dia masih single, apakah kalian kemungkinan akan menjadi kekamu? Siapa yang enggak kenal Reski Aditya? Pemain sinetron berusia 32 tahun ini sempet gagal menjalin hubungan dengan beberapa artis cantik loh. Sebut saja Agnes Monica, Iris Bella, dan Aura Kasih. Namun temen ngopi, hal ini tidak menyurutkan semangat temen aku ini untuk mencari tambatan hati yang pas. Yang terakhir, Reski menjalin hubungan dengan Razer Patricia. Sempat bertunangan, namun sayangnya hubungan mereka harus kandas di tengah jalan. Dan kisah cinta mereka gagal berlanjut ke jenjang pernikahan. Apa sih yang menjadi penyebabnya? Dan seperti apa klarifikasi dari Reski? Selengkapnya hanya di Ngopi Darah. Will you lay me down, make our hearts the only sound, throw my fears all to the ground. Will you hold me, will you serenade me with the song you used to play, tell the night. Ketemu lagi sama kita di Ngopi Darah. Sekarang cewek-cewek cantik lagi mau perawatan. Kita kerjaannya tuh kalo gak nge-mall, shopping, ke salon, makan-makan enak. Dan kita hari ini nih, kita mau ke salon. Kamu akan diapaan sih? Aku mau di... udah cantik sih, tapi mau di... Karena... Cantikin lagi. Iya gak tau nih, kita mau diapaan lagi sih. Makanya, yaudah kita masuk ke dalam yuk. Kira-kira nih, kita duduk di mana? Kita duduk di paling ujung aja, tempat paling nyaman. Hari ini kayaknya kuku-kuku aja gitu. Ah! Hah? Itu bukannya Rizky Aditya? Rizky Aditya. Ya aditya ya. Ya, itu tuh temen gue kan. Rizky Aditya. Jangan-jangan ini cowok yang pacarnya Po Eli yang mirip Rizky Aditya. Aduh ya dia, yaudah gak usah. Gak usah kalo misalkan pacar Po Eli itu gak apa, gak penting. Jangan, auranya beda. Ini kayaknya Rizky Aditya. Ini Rizky Aditya. Temen kamu kan? Iya, iya. Temen ngapain? Temen dari dulu, temen ngapain aja udah. Itu, dia itu kan baru putus katanya. Udah lama kan putus niat. Tanya aja ya, gak tau. Cuma pasalnya gara-gara putus waktu itu, dia udah gak kemana-mana lagi. Dia malu. Tunggu bentar ya. Ki, Rizky. Gak. Lu gara-gara putus jadi nyalon begini. Rizky jawab. Kenapa waktu kamu putus? Ini temen gue dari dulu ya. Ini Rizky. Lu sekarang abis putus jadi nyalon begini. Rizky Aditya. Malu-malu. Oh makin gitu. Udah gitu. Ki enak ya ngomongin mantan-mantannya cakep-cakep ya Bo. Iya mantannya cakep-cakep. Ada siapa lagi? Ada. Aduh. Ada deh. Ku takut mama kembar. Ku takut papa kembar. Ini gue udah selesai emang. Udah selesai apa ini ya? Mas lagi puturin. Bentar dulu potongnya kayak gini ya. Aku bingung nih, Rizky. Habis putus dari pacarnya gagal kawin kalau pemainnya ke salon. Kenapa sih? Jangan sampai dulu. Apa sih? Ya mau ngomongin juga potong rambut. Kita pengen denger nih. Langsung dari mulut lu. Karena ada artikel. Artikel. Artikel apa? Katanya Rizky. Kok banyak yang ngomongin sih? Artis dia main film. Eh dia main sinetron yang kalau di sinetron. Iya. Yang kalau di sinetron actingnya udah aja gitu. Ya duduk. Gila ya kamu ya. Kalau misalnya ada yang liat gimana? Kamu yang gila. Eh kalau misalnya ada yang liat gimana? Alasannya apa coba? A... Antu. Saadanya. Saadanya. Eh ini dia kita lihat dulu artikelnya. Empat hari menghilang pasca putus atau gagal menikah. Menghilang apaan? Oh cuma empat hari sih? Gue gak bilang. Gue gak bilang sama sekali. Nah itu terus gitu kita masih ngomongin tentang putusnya lo. Oke. Kenapa sih alasannya? Apakah lo yang bersalah? Macem-macem? Atau dianya nih yang gak benar? Udah lah gak usah dibahas. Makanya kalau misalnya gue ngomong dia orang yang baik. Iya orang yang baik. Apa namanya? Gue juga jadi lebih baik. Daripada sebelumnya gue. Iya. Nanti kita bahas ya sebelumnya. Jadi intinya. Tapi mungkin pada saat ada masalah-masalahnya. Ya mungkin memang belum jodoh. Betul. Oke. Ya memang belum jodoh. Ini gue sekalian bantuin aja ya Boy ya. Ya pokoknya ada segala macam masalah-masalah. Tapi udah diusahakan sampai segitunya. Intinya tidak terselamatkan lah. Karena saling sayang akhirnya mending sendiri-sendiri. Dan yang penting saling support. Tetap care. Dan. Udah lah ya. Boleh gak kasih. Eh. Eh depot. Ki boleh. Sorry ya. Kamu beneran ini jatoh acting. Ki boleh gak? Sekalian dong kasih tau nih. Kan kalau biasanya nih kalau putus ada alesannya nih. Yang pertama mungkin orang ketiga. Yang kedua mungkin orang tua gak setuju. Atau gak yang ketiga ada yang nyeleweng. Tiga-tiga gak ada sih. Tiga-tiga gak ada sih. Sebenarnya ini kayak beda gini. Beda how to treat aja gitu. Pada saat pacaran kan kita saling mengenal. Mungkin cukup gitu. Udah gitu aja sih. Tapi nih kan Rizky sekarang jomblo. Dimana banyak perempuan di luar sana yang menginginkan cinta Rizky. Rizky tuh memilih cewek sebenernya mau kayak gimana sih? Yang pengertian. Yang di sebutin kaya kita-kaya ini gak? Iya. Yang kayak mereka. Karena biasanya orang-orang tuh selalu kalau nyebutin kayak apa sih? Kayak nginya. Justru gini. Buat orang-orang yang ngerasa kayak mereka berdua. Please dateng ke gue. Gak ada ki orang-orang yang ngerasa kayak kita berumah. Gak ada yang sepede di Indonesia cuy mau kita. Aduh dateng banget gini. Oke ini aja. Bro tapi kamu tuh sebenernya selain pengertian. Apalagi yang kamu lihat dari seorang perempuan. Yang dilihat pertama apa? Yang enak. Ya bentuknya dulu lah. Enak goyangannya. Enak dilihat. Oh enak dilihat. Enak dilihat. Kalau enak goyangannya gini. Iya maksudnya jogetnya. Asi kita goyangannya asi juga emang. Jadi yang enak dilihat. Itu sih kalau misalkan enak dilihat banyak lah. Di lokasi pising juga banyak. Iya yang enak dilihat. Jadi kita sekarang udah boleh ngomong senang-senang ya? Iya dong. Ini klarifikasi pokoknya. Artinya. 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 Artinya gue. Iya sebenarnya gue udah juga udah udah udah. Udah. Aduh ini bikin kekonsen deh. Karena banyak yang. Maksudnya yang putus atau engga gitu. Oke. Putus atau engga kan. Oke gue memang. Udah bubar. Udah bubar. Jadi. Dengan baik-baik. Dan tidak ada yang saling menyakitkan. Amin. Jadi sekarang hidupnya masing-masing ya. Oke. Oke. Dan satu lagi. Dan satu lagi. Tetap kita akan. Sama-sama saling support. Saling support. Sudah senang-senang. Ki. Tapi kamu trauma engga? Trauma. Hubungan yang kemarin bikin kamu trauma engga? Engga lah. Engga. Engga. Cuman ini aja. Kalau kamu nih engga trauma. Tapi kan. Aku mau nanya nih. Kamu. Percintaan kamu. Amat penyanyi udah. Kemain sinetron juga udah. Oh segala macem bro. Lu mau tanya siapa? Lu mau tanya gimana? Dancer udah. Semua. Bisa nih tiba-tiba nih ya. Boleh ya. Engga ngomong apa. Kamu sama cewek. Yang kayak gimana sih sebenernya cocoknya. Penyanyi kemarin. Cocoknya sebenernya cewek yang. Cewek kayak gimana. Coba kita liat ya. Ini kalau foto-foto kayak gini. Oke ga nih buat lu? Contohnya foto gue. Foto pertama. Nikita Willy. Nikita Willy. Pokoknya tiap main sinetron sama diem lu. Iya. Gimana Nikita? Tandeman, tandeman. Pokoknya main sinetron. Nikita Willy ini. Gue sama dia main sinetron. Barang-barang. Itu udah dari 9 tahun lalu. Berapa kali tentu? Berapa sinetron? Berapa judul? Banyak. Gue lupa juga gitu. Yang walaupun acting lo. Pokoknya gitu aja terus ya kan? Iya. Kamu tau gak? Kenapa? Disini bunganya cuma putih. Ya aja. Nikita Willy itu gimana orangnya? Gimana orangnya? Oh iya makanya. Gue ngomong biasa aja rating mulu. Iya. Apalagi gue serius? Jadi ini kita Willy. Orangnya baik. Sangat-sangat profesional. Terus yang ngomongnya jelas. Ngomongnya jelas kayak kita ini juga. Iya. Jadi bintangnya cancel. Udah gak penting kalau bintangnya. Orangnya seru gak? Seru. Dia orang seru. Belagung gak? Belagung gak? Oke next foto. Agnes Monika. Gimana bro? Itu berapa tahun dulu pacaran? actingin yang Power Man? Kemayang bro. Iyai gue jujku. Gua bangga punya temen dulu. Ya kenapa? Ya dapat asmonika. Denger QUa ceritanya. Lu tau gak dia bangga dapet gue? Oh bener sih. Dia juga bangga. Sorry bro. Iyadah. Dia juga bangga dapet. Perlu diceritain gak waktu terponoknya sayangnya? Tapi Top. Tapi tapet asmonika. Menurut kamu gimana? Karena gue baik. Iya iya. Menurut lo gimana dia? Eh menurut lo dia gimana? Dia baik. Tegas. Tegas tuh yang nyanyi. Kau yang dulu bukanlah kau yang sekarang. Lanjut ini. Mumpung gue masih inget nih. Suka atur-atur. Suka ini. Biasa ngatur ini. Tolong dong jalannya jangan kayak gitu. Pasal jalannya gini. Terus tuh deh kamu. Seki kamu lagi dimana sambil. Seki kamu gini Darn. Gini ya gini. Eh gak boleh ngerokok ya gitu. Oh gitu. Banyak aturan ya. Kayak guru ya. Kayak mama gue dulu. Oke lanjut. Siapa nih? Siapa ya? Aris Bella. Pernah kamu celkut juga? Ini pasarnya dia juga. Yang pernah digangguin kayak gitu. Gue kan cuman ngobrol. Eh gue lagi pengen ngobrol sama sahabat gue. Temen aku yang jomblo. Temen aku yang jomblo 11-12 sama Aris Bella. Oh gitu. Oke Aris Bella gimana orangnya? Aris Bella baik. Sangat-sangat-sangat tabar. Eh kemarin diundang atau ya sama Aris Bella? Enggak lah. Mata gak berbekas. Gue itu kawin tuh. Wah gue undang. Enggak itu kadang-kadang mungkin ya. Enggak tapi mungkin dia juga soalnya kuatannya buat tamu cuman dikit. Cuman 150. Cuman 150 jadi. Oh gitu? Iya deh gak usah deh gak usah deh. Utamain yang ini dulu. Deket dan gak nyakitin gitu. Deket dan gak nyakitin gitu. Tapi antara Agnes Mo, Aris Bella sama Niki yang paling kamu suka kepribadiannya yang mana? Nikita. Nikita? Yalah belum dipacarin. Karena belum dipacarin. Oh udah dipacarin juga belum tentu. Eh iya Niki. Dia tuh dari dulu tuh pacarnya banyak. Bukan pacar sih ya. Yang dijadiin pacar ya ada beberapa. Ada anniversary-nya kan. Ada. Iya ada anniversary-nya. Kalo yang lain-lain ya artis-artis tuh banyak gitu. Tapi I have one question for you Nia. Hah kok gue? Katanya Nia dulu sempet ditelepon sama Iris Bella gara-gara gue nonton dia. Kamu nonton dia? Nyeriin dia aja. Kok nyarinya ke Iris? Hebatnya itu dia. Itu dia hebatnya. Ikonnya gak diangkat. Iya. Aku tuh dari dulu. Kok lu sana? Ini ceritanya gak? Apalagi tuh dari dulu. Itu. Karena aku tuh dari dulu kan emang udah deket banget sama Resky. Iya. Udah gitu. Terus jadi setiap kali dia pacarnya menurut aku ya. Yaudah gue cuma sahabatnya gue cuma pengen ngomong aja gitu. Jadinya. Ngomong sama si siapa? Iris Bella. Itu gue dapet nomornya dari siapa. Gue gak tau dari Tono kali ya. Engga gak mungkin. Ngepon gitu. Halo, halo. Aku Nia. Resky lagi sama kamu gak? Aku pengen ngomong. Ini boleh cerita gak? Iya boleh. Oke. Gue lagi duduk di samping. Gak nyetir. Ya. Naik mobil gue tapi dia nyetir. Iya. Terus tiba-tiba ada telfon masuk dong. Nelfon satu-satu. Cantik nih nomornya dia kan cantik banget kan? Iya kayak muka. Iya iya iya. Terus tiba-tiba ih. Dapet satu. Tiba-tiba ada telfon dong. Sakit nyaki. Nomor cantik banget gitu. Iya terus. Ih kok nomornya cantik banget ya kan tadi? Iya. Iya angkat dong. Terus. Dan gue gak nyak. Gak nyak kalau itu Nia. Terus. Abis itu. Halo. Eh Resky nya ada. Hah? Dia liat gini dong. Penek gini. Nia hebat. Nia hebat. Soalnya gue tadi kan namanya sahabat tuh harus selalu diutamain. Akmili gue. Akmili. Akmili. Kayak yang dijemburuin. Gak perlu dijemburuin. Oke next foto. Ini. Siapa? Siapa ya? Oh ini yang terakhir ya? Ini terakhir nih. Oh ini juga Ki. Oke. Ki gimana Ki? Dia merubah lu loh. Iya. Oke. Apa? Dia merubah lu. Dia merubah lu. Gimana Ki menurut kami? Orangnya. Patricia. Pakai hati jadinya dia. Bukan pake hati. Bukan pake hati. Vaketnya gini. Enggak. Bukan masalah pake hati. Oke jadi gini. Gue mau ngomong nih. Iya. Dia itu baik. Bijaksana. Iya. Smart. Smart. Leader. Banget. Leadership nya bagus. Terus decision nya juga bagus. Terus pola hidupnya juga teratur. Dan orang yang mungkin hampir sempurna kali ya. Kenapa diputusin kalo? Aduh deh. Udah deh. Kan aku udah bilang gak jadi. Oh iya iya iya. Alasannya biar aja jadi mereka. Mereka berdua aja yang tau gitu ya. Oke. Oke aku mau ajak Risky shopping. Yaudah yuk. Masih bisa ajak-ajak shopping. Ayo. Boleh boleh boleh. Yaudah. Yang ngajak kita shopping. Oke. Sorry kita kan kalau kita mewah. Iya. Bayar tetap. Jangan kemana-mana tetapi. Gaudara. Iya. Kalau misalkan bosen. Lo biayain aja operasi pas. Iya iya iya. Harmonis tuh deket. Gajam ada kan. Harmonis. Lucu ya. Kalau harmonis itu.